Kalau untuk peluang, kak, termasuk miris, kak. Karena kami dibatasi dengan ketidakmampuan secara fisik, kan. Dan juga, kayak di, mungkin perasaan saya, kayak dipandang rendah gitu mungkin. Kalau dikasih kesempatan harusnya memiliki. Karena kan dia juga manusia sama kayak kita, cuman mungkin ada disablenya gitu. Data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia mencapai lebih dari 700 ribu orang pada tahun 2022. Jika dilihat, angka ini hanya mencapai sekitar 0,53 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Kesulitan mencari pekerjaan bagi teman disabilitas bukanlah masalah baru. Berbagai upaya telah dilakukan, namun kesempatan bekerja tampaknya masih belum terbuka lebar. Padahal, keterbatasan yang dimiliki bukan berarti melemahkan. Amin Sulaiman adalah satu dari sekian banyak teman disabilitas yang berhasil mandiri dan berdaya. Amin lahir dengan keadaan normal, namun kecelakaan yang dialaminya saat kecil membuat kakinya tidak dapat berjalan sempurna seperti dulu. Amin kini bekerja di kafe pelataran di Pabel yang merupakan kafe dengan pekerja disabilitas pertama di Kota Medan. Berarti keadaan normal, namun kecil membuat kakinya tidak dapat berjalan sempurna seperti ini. Nama saya Amin Sulaiman Jega, bang. Sekarang di Plateran di Pabel menjadi sebagai barista. Asal dari Tanjung Balai dan sekarang tinggal di sini, bang. Salah satunya tadi karena suka kopi juga, bang. Karena suka kopi dan karena belajar kopi ini termasuk mudah, bang, bagi saya pribadi. Kalau untuk peluang, kak, termasuk miris, kak. Karena kami dibatasi dengan kayak ketidakmampuan secara fisik, kan. Dan juga kayak di, mungkin perasaan saya kayak dipandang rendah gitu mungkin. Tantangannya nggak ada sih, bang. Cuma kadang sering minder gitu, kayak insecure gitu kan. Minder sama yang lebih mampu lah gitu kan. Itu aja sih bang. Kalau kayak kami ini, buat kejelekan dikit aja udah paling jelek aja gitu. Karena udah kayak gini, gini lagi kan, apanya, kelakuannya. Makanya kalau dipandang sebelah mata itu udah kayak biasa aja lah. Selain Amin, Sylvia juga bekerja di cafe ini. Keterbatasan pendengaran yang dimilikinya tidak menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Bahkan, ia menjadi guru bahasa isyarat untuk pengunjung cafe ini. dikitasi. Tentangan BPN Saya... Orang... ...ka... ...be... 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 ...da... ...ka... Saya... ...orang... ...der... ...syantar... ...kak... ...berkata... ...kerkata... ...kak... ...kak... ...bosipng... ...untuk... ...bemosan... ...bemosan... ...gopeng... ...baru... ...kak... ...kak... Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Cafe dan Galeri Pelataran Difabel ini merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Sosial Hadijah Saraswati Indonesia dan Dina Sosial Provinsi Sumatera Utara. Pelataran Difabel melahirkan harapan baru bagi teman disabilitas. Tempat ini menampung seluruh teman disabilitas yang ingin belajar, berkarya, menjadi mandiri, serta berdaya. Saya Dewi Nata Diningrad, saya founder dan ketua dari Kharijah Saraswati Indonesia atau KSI. Pengelola, jadi mitra dari kolaborasi dengan Dina Sosial Pemprobsu. Awal idenya sih sebenarnya tetap copy paste sih. Jadi ketika melihat di Jakarta kok bisa, di Bandung bisa, di Lampung bisa. Nah kita udah kesana, dari situ kita berpikir kayaknya di Medan pengen punya juga, pengen buat. Tapi buatnya pasti lebih dari mereka, pengennya lebih inovasi. Nah kalau misalnya kafe itu sebenarnya kan kita sudah punya program yang inkubasi di Fable Prener. Itu kan dari tahun 2020, terus ada COVID juga. Nah itu dia lebih kepada kayak entrepreneur, tapi menciptakan entrepreneur-nya di Fable. Nah kemudian pada saat itu kan lebih kepada kita mendatangi komunitas-komunitas atau SLB-SLB. Oke, dari situ konsep yang kita lihat di luar Sumatera. Kemudian kalau dijadikan kafe, terus ada produknya dan saya maunya tuh gak tuna rungu aja. Karena kalau yang di Jakarta, di Bandung, apa segala-galanya kan cuma tuna rungu. Saya pengen tuh semua disabilitas itu punya rumah, punya tempat itu aja sih. Nah alhamdulillah kerja kami dari tahun 2020 diapresiasi di tahun ini ketika kami bertemu dengan Dinas Sosial Pemprovsu. Kemudian alhamdulillah dikasih tempat, ini juga non-budgeter. Jadi ya gotong royong kerjanya bersama sahabat Saraswati yang lain. Nah tentunya saya berpikir dan bersama juga dengan tim di sini, kira-kira apa sih yang bisa meningkatkan kemandirian Pemerluk Sejahteraan Sosial ini ketika mereka sudah terminasi dari panti. Nah salah satunya tentunya adalah yang disebut dengan bimbingan lanjut. Nah bimbingan lanjut ini memberikan pelatihan-pelatihan yang sangat spesifik ya supaya mereka itu bisa mandiri. Tentunya untuk menghasilkan kemandirian tadi, ini Dinas Sosial menyadari tidak bisa bekerja sendirian. Nah makanya Dinas Sosial mengundang stakeholder yang terkait. Jadi dari perguruan tinggi, kemudian dari yayasan, nah termasuk salah satunya adalah KSI. Nah ketika kita rapat ya, rapat pertemuan, kemudian rapat untuk membahas tentang kerjasama. Ini masing-masing baik perguruan tinggi, mau yayasan itu mengambil ini, skup ya untuk dia dalam hal kerjasamanya. Jadi ada yang mengambil anak remaja, ya kemudian ada yang mengambil ansia. Nah KSI ini mengambil disabilitas. Nah sudah sepakat pelataran difabel, kemudian KSI bersama staf di Dinas Sosial ini melihat nih di mana tempat yang kita bisa mewujudkan pelataran difabel. Jadi aset Dinas Sosial yang saat itu belum digunakan, itu salah satunya adalah dikaryakasi. Kita nggak tahu mereka maunya apa, jadi saya tanya. Jadi kalau misalnya kafe, saya butuh barista, butuh tukang masak, jadi itu yang kita tanya. Karena di sini juga ada yang sebenarnya dia bisa menjadi barista ketika ditanya, dia nggak mau, dia lebih nyaman ketika dia melayani orang menjadi waiters, menjadi pelayan. Ya sudah kita nggak bisa paksa dia untuk menjadi barista. Kafe dan galeri pelataran difabel menjadi tempat pertama dan satu-satunya di kota Medan yang memberdayakan teman disabilitas. Di sini teman disabilitas dapat bekerja dan berkarya. Seperti kafe pada umumnya, teman disabilitas akan melayani pengunjung dengan baik. Karena ini sebenarnya kan terbukanya buat umum juga. Jadi memang di awal itu kita menunjukkan bahwa kami ada, kami bisa, semua difabel boleh ke sini. Sehingga kita lupa mengiklankan bahwa pelataran difabel ini juga terbuka untuk umum. Ini kita baru sadar ketika kita berpikir, kok yang umumnya cuma 1, 2, 3 orang ya gitu. Nah ini Alhamdulillah udah 2 minggu ini kita bikin konsep terbuka untuk umum. Masya Allahnya datang terus karena mereka bilang, ini bisa nggak sih yang umum datang? Itu pertanyaan yang berkali-kali kita terima gitu loh. Alhamdulillah saya ketemu sama sahabat difabel yang keluarganya men-support mereka untuk mandiri gitu loh. Jadi itu dulu, maunya dulu gitu. Karena kan sorry to say, selama ini kan kita melihat disabilitas itu banyak yang menjadinya kayak difabel mental ya. Jadi yang mengemis, yang segala macam. Nah justru disini saatnya kita mengajak, ayo nih sebenarnya kamu nggak harus mengemis, kamu bisa. Nah itulah yang kita datangin. Nah pendekatan saya, pasti yang dihubungi adalah keluarganya dulu. Karena kalau keluarganya nggak support kan juga berjumat. Alhamdulillah sahabat difabel yang disini keluarganya support, terus mereka juga yang mengantar anak-anak mereka kesini untuk dititipin di kita gitu loh. Dan mereka bangga walaupun saat ini kami belum mampu membayar mereka sampai pada tahap OMR. Tapi alhamdulillah mereka happy aja. Karena mereka dikasih ruang untuk bisa menunjukkan eksistensi mereka. Kalau untuk sekarang, karena dikarenakan ada pelataran difabel mungkin sangat mudah ya bang. Karena di pelataran difabel ini, semua difabel diterima disini yang mau bekerja bang. Ketika kedatangan Bu Dewi di Tebing Tinggi dan menemui saya dan bertanya. Siapa yang mau jadi barista kepada seluruh siswa yang ada di Tebing Tinggi. Dan saya angkat tangan Kak, mau mencoba hal baru gitu kan. Dan ternyata ada obsesi kesitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih maulah, masih ada minat untuk belajar lebih lagi dalam barista ini. Untuk saat ini Kak, masih mau menekuni di barista ini sih. Mungkin kedepannya kalau sudah mulai menguasai ya, sedikit-sedikit mau belajar keterampilan kayak pangkas gitu. Semakin banyak ilmu mungkin semakin mudah hidup kayaknya Kak. Sangat penting Kak ya, kalau untuk keterampilan itu. Karena kami, kalau untuk bekerja itu berdasarkan keterampilan dan skill yang kami miliki, Kak. Kalau bermodalkan hija saja, mungkin kami nggak akan dipakai, Kak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Harapan untuk kita berjalan, Bukan, 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 Sekarang udah berani. Kenapa kita memerlukan adanya pelataran divabel ini, Kita mau menjadikan pelataran difabel ini sebagai etalase, di mana sahabat difabel kita itu semua berkumpul. Nanti dari hasil dari SLB, kemudian hasil dari UPTD-nya Dina Sosial, ataupun dari ESAN-ESAN, mereka berkumpul. Kita mencoba menjadikan pelataran difabel ini sebagai pusat yang pertama etalase untuk menunjukkan karya-karya mereka. Makanya kita kafe and gallery, jadi ada kafe di mana tadi baristanya itu juga difabel. Kemudian ada galeri, ada sandang, ada pangan, kemudian ada hasil-hasil seni, yang itu juga hasil-hasil sahabat difabel. Kemudian juga untuk mengisi aktivitas kegiatan, tempat itu juga tadi bisa dijadikan sebagai sarana untuk tempat pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis. Bahkan itu persatuan orang tua Down Syndrome, mereka bukan potas, ada namanya mereka bikin kombur, kombur DS. Kelompok orang tua Down Syndrome, mereka sudah ambil jadwal, sebulan itu tiga kali mereka bertemu di situ, belajar menari, dan sebagainya. Nah tujuan kita kan adalah memandirikan mereka, untuk menjadi mandiri itu yang harus pertama dibangunkan adalah percaya diri. Karena kalau mereka tidak dibangun rasa percaya dirinya, pasti mereka tidak akan mandiri. Nah disini saya memakai teori, crazy teori, dalam arti ya kalau memang kamu buta, kamu harus berani mengaku bahwa kamu buta. Kalau kamu tuli, ya kamu bilang kamu tuli, makanya anak-anak disini saya selalu bilang ucapkan salam, setelah ucapkan salam dengan senyum kamu harus bilang, saya tuli, saya buta, saya tidak punya tangan, saya tidak punya kaki. Jadi ketika mereka itu percaya dengan dirinya sendiri, itu sudah gampang tuh kita tinggal brainwashnya, apa segala macam itu sudah lebih gampang. Mempersiapkan mereka menjadi mandiri jauh lebih mudah ketika mereka percaya diri. Jadi teorinya cuma begitu aja. Jadi kalau manfaat yang dipertanyakan, kita pengen mereka suatu hari akan mampu berdiri di kaki mereka sendiri tanpa malu bahwa mereka adalah disabilitas. Keterbatasan bukan hambatan. Teman-teman disabilitas yang menolak kalah dengan keadaan, harusnya dapat meraih kesempatan bekerja dengan mudah. Pelataran di Fabel menjadi salah satu upaya untuk memandirikan teman disabilitas. Sekaligus menjadi tempat belajar dan membangun kepercayaan diri. Belajar terutama di barista dan kami diajari mandiri dan percaya diri gitu. Bagaimana supaya kami bisa tidak malu dengan keadaan kami sekarang ini. Itu yang didorong kuat sama Ibu Dewi. Kalau saya pribadi, saya pernah merasakan itu, kak. Cuma sekarang saya lagi percaya diri karena mungkin saya rasa saya memiliki kemampuan gitu kan. Saya bisa di suatu bidang yang mungkin orang lain nggak bisa. Saya harap teman-teman di Fabel yang ada di luar sana untuk tidak minder lagi. Karena gini, banyak yang lebih parah, yang lebih susah, yang lebih sulit. Tapi semangat mereka ngeri-ngeri. Tempat-tempat seperti pelataran di Fabel ini lebih berkembang lagi. Lebih berkembang lagi agar disabilitas, teman-teman di Fabel semua lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Saya harapkan tidak hanya di sini gitu ya, tidak hanya walaupun ini baru pertama kali di Medan. Mungkin juga di Indonesia ya, dengan mengumpulkan berbagai jenis disabilitas seperti itu. Ini nanti akan kita kloning gitu ya. Kita akan buat di tempat-tempat yang lain yang memungkinkan, kita lihat fasilitas misalnya. Kita lihat nanti ya, data di Fabel ini di mana lagi yang banyak gitu ya. Ini kan di Medan, mungkin nanti kita ambil dari Tabaksel atau daerah Tapanuli Utara, Asia Antar dan sebagainya gitu. Dan ada bangunan kita, bisa kita fasilitasi, bekerjasama dengan stakeholder, dengan forum CSR atau TGSR. Saya yakin gitu, jadi sehingga keberadaan mereka itu memang diterima. Disabilitas itu hanya masalah persepsi itu menurut saya. Jadi kita yang normal pun ketika kita punya sesuatu disable, maka kita juga sebenarnya seorang disabilitas. Nah masalah mereka tidak mampu mendengar, mereka tidak punya tangan, mereka tidak punya kaki. Itu kan adalah masalah fisik yang tanpa mereka minta, itu sudah tercipta seperti itu. Tapi selama dalam suatu kemampuan yang sesuai dengan mereka ya, jadi misalnya mereka nggak punya tangan kan nggak mungkin juga jadi supir. Jadi kemampuan itu dilihat dari mereka maunya apa, mereka hidup untuk apa. Kalau itu misalnya bersinergi dengan afirmasi diri mereka, harusnya mereka bisa. Dan kita saatnya sekarang udah deh menghilangkan persepsi bahwa sorry to say mereka cacat atau apapun gitu loh. Kita sama semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!